Dinas Perhubungan Kota Semarang mulai melakukan langkah tegas pasca kejadian kecelakaan hebat kereta api berantas menabrak truk trailer di perlintasan sebidang Jalan Madukoro Kota Semarang yang didingan memasang 8 rambu tambahan di ujung Jalan Madukoro arah Jalan Jenderal Sudirman dan ujung Jalan Madukoro arah Arterio Sudarso. Langkah penambahan 8 rambu-rambu di Jalan Madukoro ini sebagai upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api Madukoro Kota Semarang. Pasalnya, larangan kendaraan berat dengan lebih dari 8 ton ini mengingat kondisi perlintasan yang tinggi serta curam dan bisa mengakibatkan kendaraan berat tersangkut rel kereta api. Selain menambah 8 rambu di Jalan Madukoro sebelum perlintasan kereta api, Dinas Perhubungan Kota Semarang juga menambah garis kejut 100 meter sebelum masuk di perlintasan kereta api. Hal ini sebagai upaya untuk mengingatkan pengendara mengurangi kecepatan saat akan memasuki perlintasan sebidang yang beda ketinggian. Kita tahu bahwa Jalan Madukoro ini kan adalah sebetulnya jalan kolektor, penghubung, bukan jalan utama apalagi untuk kendaraan besar. Mereka ini harusnya di kelas 1, seperti arteri Yosudarso ya, seperti itu. Tapi ini kenyataannya masih dilanggar, maksudnya kita pertegas lagi dengan penebalan rambu lalu lintas. Artinya mulai kita pertegas kelah jalan sampai dengan pembatasan maksimal sampai 8 ton. Dengan adanya penambahan rambu-rambu untuk berhati-hati serta larangan di Jalan Madukoro Kota Semarang, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna jalan. Namun, Dinas Perhubungan menyayangkan sikap pengguna jalan yang menerobos palang pintu yang sudah tertutup dengan menabrak dan merusak palang pintu Madukoro pada malam hari sebelum kejadian kecelakaan kereta dengan truk. Harry Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah